In a colorful light 每个瞬间想要着我们存在 Halo,大家好 欢迎回来十分钟韩语 10 minutes Chinese 10 minutes Bahasa Mandarin Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan HSK kedua kita di bab ke-11 yang judulnya hari ini kita akan membahas catatan penting yang perlu dipelajari di dalam bab ini ada paja, kita langsung mulai aja ya 我们上课吧 kita mulai dengan catatan yang pertama ini ada kata kerja sebagai atribut atau biasa kita kenal dengan sebutan pelengkap ketika kata kerja atau frasa kata kerja digunakan sebagai atribut maka te harus diletakkan di antara atribut dan kata intinya kita langsung lihat di contoh kalimat ya yang pertama xin mai te zi xing che xin mai te zi xing che yang artinya sepeda yang baru dibeli di dalam kalimat ini yang menjadi kata intinya itu adalah sepeda ya sepeda atau zi xing che menjadi zong xin yu kemudian kalau dia hanya bilang zi xing che sepeda saja kalimat itu gak jadi kalimat lengkap makanya harus kita tambahkan ting yu atau atribut pelengkapnya yaitu xin mai xin mai te zi xing che menjadi sebuah kalimat lengkap dan disini xin mai te itu untuk melengkapi zi xing che jadi jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sepeda yang baru dibeli kalau hanya kita bilang sepeda itu menjadi sebuah kalimat yang gak lengkap kita akan lengkap jika kita tambahkan pelengkap sepeda yang apa atau sepeda yang seperti apa oh sepeda yang baru dibeli itu menjadi sebuah kalimat lengkap contoh kedua wo mama zu te fan wo mama zu te fan sayur yang dibuat oleh mama saya nah di dalam kalimat ini yang menjadi kata intinya adalah fan sayur atau nasi makanan ya makanan seperti apa atau makanan apa akan kurang lengkap jika tidak ditambahkan atributnya atau ting yu nah jika kita tambahkan menjadi sebuah kalimat lengkap kita tambahkan menjadi wo mama zu te fan sayur atau masakan yang dibuat oleh mama saya itu menjadi sebuah kalimat lengkap tanpa adanya pelengkap itu kalimatnya menjadi bukan kalimat lengkap sama juga dengan contoh kalimat ketiga orang yang menyanyi bersama dengan kamu di dalam kalimat ini yang menjadi kalimat atau kata intinya itu adalah orang itu intinya tapi hanya ada orang ini tidak menjadi sebuah kalimat lengkap makanya harus kita tambahkan pelengkapnya atau atributnya orang apa orang yang seperti apa orang yang menyanyi bersama dengan kamu nah itu baru menjadi sebuah kalimat lengkap ya dan di dalam sebuah kalimat lengkap di antara pelengkap dan kata intinya itu harus ditambahkan kata te jika kita mengartikan itu ke dalam bahasa Indonesia te menjadi fungsinya sama dengan yang sepeda yang baru dibeli sayur atau masakan yang dibuat oleh mama orang yang menyanyi bersama dengan kamu kemudian ada catatan yang kedua chu shi ar disini ada kalimat pi kalimat pi digunakan untuk membuat perbandingan predikat dari kalimat ini boleh berupa kata sifat nah contohnya kakak laki-laki lebih tinggi dibandingkan jje jje nah di dalam kalimat perbandingan itu pasti ada lebih dari satu yang dibandingkan a dengan b yang dibandingkan atau boleh lebih nah setelah dibandingkan hasilnya seperti apa misalnya kege piu jje jje kau kege kalau dibandingkan dengan jje jje itu bagaimana oh lebih tinggi kau kau ini menjadi hasil dari perbandingannya kalimat kedua jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Kalau kalian lihat sekilas artinya mungkin bingung ya Kenapa dibandingin sama zhwotian? Nah disini maksudnya Berarti Nah apa yang dibandingkan? Semangka hari ini dibandingkan dengan semangka yang kemarin Bagaimana hasil perbandingannya? Bihini ya Murah Berarti semangka hari ini lebih murah dibandingkan semangka yang kemarin Nah jadi di dalam kalimat perbandingan Bih Pasti ada lebih dari satu yang dibandingkan Ya dan bagaimana hasilnya Hasil dari perbandingan itu juga harus ada Apakah mungkin misalnya lebih tinggi Lebih panas Lebih murah Atau lebih-lebih yang lain Dan jika kalimat perbandingan ini mau dibikin bentuk negatif Juga bisa Kita hanya cukup mengganti kata Bih Dengan kata Dibandingkan kemarin Kakak laki-laki tidak lebih tinggi daripada kakak perempuan Berarti kakak perempuan lebih tinggi ya Hari ini gak lebih panas dibandingkan kemarin Berarti kemarin lebih panas Kemudian Yang artinya Berarti apel Lebih murah dong Dibandingkan semangka Dan ketika kita Ingin mendeskripsikan perbedaan Antara benda Kita juga bisa menggunakan angka Untuk menunjukkan perbedaan itu Selain itu Kita juga bisa menggunakan kata Untuk menunjukkan perbedaan yang sedikit Atau juga bisa menggunakan kata Untuk perbedaan yang cukup besar Nah kita lihat di contoh kalimatnya ya Misalnya yang pertama Kalau kita hanya bilang Artinya Semangka lebih mahal dibandingkan apel Ya ta Lebih mahal Tapi lebih mahal berapa Berapa bedanya Nah kita bisa menuliskan perbedaannya di belakang Paling belakang 2 kuai cian Perbedaannya itu adalah 2 kuai Berarti Si kuai itu Lebih mahal 2 kuai dibandingkan Pingkuo Sama juga dengan kalimat kedua Wutasih Bih ta Hau yi tiar Nah belajar saya Lebih baik Dibandingkan dia Ya kan Kalau hanya bilang Wutasih Bih ta Hau Belajar saya Lebih baik Dibandingkan dia Seberapa baik Nah di belakang bisa ditulis Lebih spesifiknya Yitiar Artinya Sedikit Kemudian Jintian Bih Zuo Tian Rhe Tetua Kalau hanya bilang Jintian Bih Zuo Tian Rhe Hari ini Lebih panas Dibandingkan kemarin Tapi Seberapa Panas Seberapa Besar Perbedaannya Tetua Banyak Ya Berarti Lebih panasnya Banyak Jou Dibandingkan Kemarin Sama juga Dengan kalimat Terakhir Ta Bi Women La Shi Xiao Liang Sui Dia Lebih Kecil Dibandingkan Guru Kita Ya kan Kalau misalnya Cuma bilang Ta Bi Women La Shi Xiao Dia Lebih Kecil Dibandingkan Guru Kita Lebih Kecilnya Berapa Spesifiknya Ditambahkan Liang Sui Di akhir kalimat Yang menunjukkan Perbedaannya Dua tahun Ya berarti Dia lebih kecil Dua tahun Dibandingkan Guru Kita Oke Sampai disini Pembahasan HS kedua kita Di bab 11 Dengan catatan Penting Yang perlu kita Pelajari Semoga bisa Membantu ya Women Sintian Teng HSK Di Di Sih Kata Juh Shih Ijing Jang Wan Siang Siang Kata Honestly pénit Jang Jang Teng